Halo sob, di meja gue sekarang udah ada smartphone terbaru dari OPPO, OPPO Reno7 5G. Smartphone ini launching bareng sama OPPO Reno7 Z 5G yang harganya lebih murah. Sementara untuk Reno7 5G sendiri harganya 7,4 jutaan dan versi yang Z itu harganya 5,4 jutaan. Jadi kalian bisa tentukan pilihan, mau yang ini atau mau yang satunya lagi yang lebih murah. Nah, smartphone yang gue unboxing sekarang punya RAM 8GB dengan storage 256GB dan punya warna biru bercahaya. Which is warna yang spesial, yang jauh lebih gonjreng daripada seri sebelumnya. Dan smartphone ini udah dibuat di Indonesia, idih, keren-keren. Karena smartphone ini masih segel, masih plastik nih, masih grass, kita unboxing aja. Yuk! Wih, kotaknya masih gede ya. Nggak tipis gitu, udah pasti dapet charger sih kalau ini. Ya, disini ada bus kecil isinya, coba kita lihat. Ada buku petunjuk penggunaan, manual, harus dibaca nih sebelum pakai, biar nggak nanya-nanya. Ini kartu garansi, aman, resmi Indonesia. Terus ada SIM Ejector, ya lumayan. Dan juga softcase, warna bening. Tetep sih, gue kalau softcase masih suka yang OPPO Reno 2 series ya. Lebih elegan aja, lebih beda daripada yang lainnya. Softcase tapi kayak kelihatan mantep dan mahal gitu. Nggak bening kayak gini. Tapi ya, lumayan lah. Oke. Terus, ini dia. OPPO Reno 7 5G. Wih, mantep warnanya sob. Ada, apa lagi disini? Tuh kan, dapet adapter charger. 65W SuperVOOC. Wih. Dan juga kabel USB Type-C. Oke. Ini dia, OPPO Reno 7 5G. Warnanya, cakep ya. Oke lah, kita buka aja. Wih, cakep cuy. Ini warnanya tadi, apa namanya? Biru bercahaya ya. Ya, biru bercahaya. Jadi, warna terbaru dari OPPO Reno 7 5G ini dibuat dengan proses yang lumayan kompleks ya. Oke, sambil gue jelasin, sambil gue nyalain HP-nya ya. Ini dia sob, tampilan utama dari OPPO Reno 7 5G. Jadi, udah gue atur-atur. Oke, lanjut. Bahas desain. Smartphone ini tampil dengan desain yang lebih eye-catching, warna yang lebih bervariasi, lebih gonjreng lagi, lebih rame kelihatannya. Berkat teknik pewarnaan LDI dan OPPO GLOW. Jadi, istilahnya OPPO GLOW ini menampilkan gradasi warna yang memukau. Banyak warna dalam satu bodi. Berkat OPPO GLOW juga, bodi smartphone ini tuh punya tekstur matte, anti jejak sidik jari, dan jauh lebih tahan gores dan tahan banting. Kalau di dalam ruangan, warnanya kelihatan kayak semu-semu biru muda, ada ungunya sedikit, ada warna pinknya sedikit. Tapi kalau kita pakai ke luar ruangan, itu kelihatan ada warna merahnya, ada warna pinknya. Jadi, smartphone ini tuh warnanya abstrak, warnanya tuh banyak banget kelihatannya. Beda dengan warna varian warna hitam yang lebih jantan, kelihatannya lebih elegan. Tapi kalau smartphone ini kelihatan lebih pamer, lebih sombong nih kalau dipakai di luar sana. Nah, desain kameranya juga jauh lebih berbeda dibandingkan dengan OPPO Reno6. Sekarang ada dua lingkaran kamera yang ukurannya besar, dan di sini ada LED flash dan satu kamera tambahan di pojoknya. Tapi, modul kameranya tetap persegi panjang, cuman lebih berbeda aja sekarang, lebih kelihatan modern. Kalau dulu kan kelihatan sama aja ya, di OPPO Reno5, OPPO Reno6, modul kameranya itu kelihatan sama. Tapi kalau untuk OPPO Reno7 5G ini kelihatan beda, dan ditambah lagi sama warna bodi belakangnya yang kelihatan keren. Ciamik banget lah bodi belakang dari smartphone ini. Beralih ke bagian depan, smartphone ini tampil dengan layar berkualitas tinggi Super AMOLED, ukurannya 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 90Hz. Nah, untuk pengaturan refresh rate-nya bisa kita lihat di pengaturan display, ada opsi standar dan high. Sayangnya belum mendukung refresh rate yang adaptif. Cukup disayangkan sih ya, refresh rate yang adaptif dan juga gak terlalu tinggi, gak 120Hz. Cuman, 90Hz udah lebih dari cukup lah buat kebutuhan gaming, maupun pengalaman scrolling menu aplikasi yang jauh lebih cepat. Nah, di bagian atas layarnya ada punch hole atau lubang kamera yang menyimpan kamera depan dengan resolusi 32MP. Masih sama dengan Reno6 5G. Sementara di bagian belakang, masih soal kamera, di bagian belakang udah ada 3 kamera. 64MP sebagai kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP untuk kamera dep. Kamera dep ini dan kamera utamanya sangat berfungsi buat mengambil foto bokeh dan potret yang jadi fitur utama dari smartphone ini. Ngomongin soal spesifikasinya, HP harga 7 jutaan ini udah ditenagain sama prosesor dari Mediatek. Tepatnya Mediatek Dimensity 900. Dan udah ngedukung jaringan 5G yang ada di Indonesia. 5G-nya Telkomsel maupun operator lainnya udah support, udah bisa diaplikasikan di smartphone ini. RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Dan RAM-nya sendiri bisa ditambah secara virtual berkat fitur RAM Expansion sampai 5GB. Tapi untuk mengaplikasikannya, sekali lagi, harus di-restart dulu HP-nya. Jadi, langsung deh nambah. Sementara untuk baterainya 4500mAh dengan fast charging 65W. Super VOOC. Udah mantep banget sih, baterai 4500mAh, fast charging-nya kenceng, daya tahannya wet. Ini klop lah, cocok buat pemakaian sehari-hari. Nah, itu aja unboxing dan first impression gue tentang OPPO Reno7 5G. Tungguin video selanjutnya, mulai dari review, dari ya review lengkapnya. Terus mungkin gue bakal bahas tips and tricks yang ada di smartphone ini. So, tungguin terus di channel Telsa TV. Terima kasih Sob. Selalu sehat dan tetap semangat.